...melawan Aditya di sudut biru. Masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Aji Susio. Bung, ini yang harus dihadapi Aditya Ginti. Bukan hanya Suwardi, tetapi para pendukungnya, Bung. Iya, setidaknya ada mengganggu mental, Bung, ya. Karena yang dilawan oleh para pendukung Suwardi cukup meriah. Betul. Ini dia. Bagaimana seorang mental fighter muda harus menghadapi senior dan juga fanbase-nya, Bung? Betul sekali, iya. Iya. Apakah jalan yang pertandingan di partai ketiga ini, seperti dua partai sebelumnya, Bung, Junior, bisa menghedam para senior yang hanya di ruang pertama. Oh, Aditya Ginti menghadapi bahaya dari pecah lalu saat ini. Baru coba gluting chop dari Suwardi. Apakah berhasil? Kita lihat, apakah... Oh, terlepak, kita lihat di sini. Kembali Aditya Ginti yang menekan Suwardi ke arah gage. Dan, Bung, kita lihat. Iya. Yang masih terus mencoba menekan, Bung. Betul sekali. Yang memang kita tahu, Bung, Suwardi cukup pihawe di ground fighting, sehingga dia tidak memaksakan diri. Iya. Melakukan asapisun. Dia menunggu saat yang tepat untuk melakukan sebuah asapisun. Iya. Ini, kita lihat, kriur rendah suara dari penonton untuk memberikan semangat kepada Suwardi. Betul sekali. Sangat luar biasa, Bung. Iya. Ini yang mencoba menjadi kesulitan bagi para corner lawan-lawan dari Suwardi. Betul sekali. Sulit memberikan instruksi, Bung. Iya. Karena suara penonton yang memberikan semangat kepada Suwardi cukup keras, Bung. Iya. Iya. Aditya Ginting tidak mau menyerah begitu saja, Bung. Ini menghadapi bermain di atas, Bung. Karena tahu, berbahaya untuk menghadapi... Oh, keren. Dari Aditya Ginting. Oh, body shot. Oh, terjatuh Aditya Ginting. Masih terus bisa ke diri Aditya Ginting. Dalam bahagia. Kembali penjangan tegdang dari Suwardi. Iya, ini cara kepala dari Aditya. Hati-hati, Lagi. Kembali ke cage. Diredam oleh Aditya Ginting, Bung. Sangat berbahaya tadi pukulan-pukulan dari Suwardi, Bung. Tapi juga kombinasi dari Aditya Ginting juga berbahaya. Bung, overhand tadi, hampir saya juga menggoyangkan. Betul sekali. Suwardi. Iya. Kita lihat, masih ada serangan-serangan lutut kepada Suwardi dari Aditya Ginting. Cukup mengganggu, Bung. Betul. Karena rasanya juga cukup lindung kalau kena beneran, Bung. Betul. Iya. Tidak mudah untuk melakukan takedown atau mengangkat Suwardi di posisi ini, Bung. Dan ini yang lututuk-utuk oleh Suwardi. Iya. Saat Jinting melakukan takedown, saya yakin. Suwardi akan langsung melakukan sebuah submission. Kita lihat. Sebenarnya Suwardi ingin mengharapkan ada kesalahan dari Aditya untuk melakukan counter, ya, Bung? Iya. Dia sedang menunggu momen kapan Aditya Ginting melakukan kesalahan, Bung. Betul. Kita lihat, saling jual, beli serangan lutut. Larap paha masing-masing lawannya, Bung. Sekarang, apakah Suwardi bisa bertahan atau Aditya Ginting bisa melakukan tenjang, Bung? Iya. Ini serangan lutut yang cukup bertubi-tubi dilakukan oleh Suwardi di posisi yang sama. Betul. Di paha dalam dari Aditya Ginting. Apa dampak yang akan dirasakan oleh Aditya Ginting ini, Bung? Iya, jelas. Oh, percobaan yang akan berhubungan. Ini yang saya bilang, Bung. Timur asing dari tadi, Bung. Iya, ini yang saya bilang. Apa yang berhasil? Kita lihat kuncian atraktif dari Suwardi. Percobaan ambar sebenarnya saat ini. Iya. Dia sedang menunggu momen yang tepat. Ini bisa ditarik, ini bisa langsung tap, Bung. Berbahaya ini, Bung, sekali. Iya, kita lihat. Aditya harus bisa tenang di sini. Iya. Tidak boleh lurus sebenarnya tangan dari Aditya Ginting. Masih, oh. Diganggu oleh semua. Oh, ini dari Aditya. Cukup bagus. Kita lepas. Lama dari Aditya Ginting. Berbahaya saat ini. Oh, kembali begini. Uh, luar biasa, Bung. Teknik-teknik yang luar biasa. Junior tidak mau menyerah begitu saja menghadapi senior ya, Bung. Kita lihat, Aditya Ginting masih, uh, bukiri dari Suwardi tadi. 10 detik terakhir di bawah pertamanya. Oh, 1 menit, mas. Masih, ya, terus 1 menit. Iya, bodyshot kembali dari Aditya Ginting. Kembali. Seperti ingin menghabisnya nafas dari Suwardi dengan bodyshot. Strategi dari Aditya Ginting. Tapi, uh, kita lihat. Jumlah beli pukulangan dan akhirnya di Clinch. Satu menit kembali dari Aditya Ginting. Masih belum berhasil, Aditya Ginting melakukan take down seperti ini. Seperti biasa, Bung, di pinggir cage, Suwardi akan melakukan 100 strategi dan menunggu kesalahan yang dilakukan oleh Aditya Ginting. Kita lihat. Begitu juga, Aditya Ginting juga mengharapkan ada kesalahan yang dilakukan oleh Suwardi. Iya, iya, itu dia. Terlepas. Memberikan kesempatan Aditya untuk melamparkan 2 pukulan. Setelah tadi, Bung. 10 detik terakhir saat ini. Sampai saat ini Aditya Ginting cukup bagus untuk ke dalam. Senior-senior banget malah, Bung. Iya, betul sekali. Jolak-balik dapat, sabuk, lepas, dapat lagi. Sampai saat ini banyak dilakukan oleh Suwardi, Bung. Iya, betul sekali. Masih mencari menunggu, sebenarnya kedua fighter masih menjajaki di ronde keempat ini. Iya, seri tadi, Masa belum berhasil. Wow, keras itu, Bung. Luar biasa. Take down. Apa yang berhasil? Dibalikan defense yang baik dari Aditya Ginting. Cukup bagus. Bung, melakukan luar biasa, Bung. Serang-serang ke arah paha belakang dari Suwardi. Kalau tak mau mau lepas, apa saja. Percobaan tenggang sebenarnya dari Aditya Ginting. Tapi Suwardi masih kokoh, Bung. Betul, dia berubah untuk melakukan setup submission sepertinya, Bung. Betul. Kita lihat kaki dari Suwardi sebenarnya masih tertanam dengan dalam, Bung. Tidak boleh lepaskan. Aditya berupaya untuk mengajak Suwardi bermain di striking, Bung. Cukup beratak. Kita lihat, Suwardi pun menghadapi tantangan dari Aditya. Betul sekali. Yang di atas, Bung. Sudah mulai mengundur. Selap tadi dari Aditya Ginting, Bung. Oh, Suwardi dengan bahaya. Suwardi dengan bahaya. Kita lihat. Aditya Ginting, apakah menjadi darah muda ketiga yang memenangkan pada partai malam ini, Bung? Ini sangat memenangkan sekali, Bung. Di rodo keempat ini, mau tidak mau, Suwardi harus segera menemukan satu teknik yang paling efektif untuk membukam serangan dari Aditya Ginting. Kita lihat di sini, Aditya Ginting masih mencoba mencari celah untuk bisa melakukan take down kepada Suwardi. Berkali-kali serangan-serangan kecil dilakukan oleh Aditya Ginting, Bung. Akumulasi dari, untuk itu cukup membuat paham menjadi memaruh dan menyakitkan. Iya, semenjak ronda ketiga, Suwardi mulai mengalamikan pace-nya seperti ini, Bung. Betul sekali. Apakah ini strategi atau juga kemampuan dari Suwardi sudah habis tenaganya, Bung? Kita akan lihat bagaimana dia perlahan saat ini Aditya, ditekan oleh Suwardi. Suwardi terus menekan. Kalau berhasil tadi Aditya Ginting, saya terbukulung. Jep straight dari Suwardi. Oh, hampir saya menggoyangkan Aditya. Ada nih, keras. Ditekan saja. Percobaan gulitin saat ini dari Suwardi kepada Aditya Ginting. Apakah kuncian ini akan masuk? Apakah Aditya Ginting harus tap? Oh, dimanfaatkan dengan baik oleh Aditya Ginting. Satu-satunya membuat terjatuh tapi cukup berbahaya juga, Bung. Iya. Karena leher dari Aditya. Malah semakin dalam, Bung. Sudah sekali. Ini kira-kira bagaimana? Oh, close guard saat ini. Bagaimana Suwardi, apakah bisa menfinis, menyelesaikan pertandingan hingga ronda keempat? Atau Aditya Ginting bisa memaksa lebih lama lagi permainannya di sini, Bung? Ini agak sulit karena tangan kiri dari Suwardi berada di sisi luar, Bung. Iya. Kita lihat di sini bagaimana Aditya Ginting masih menjanggu dengan pekelan-pekelan ke arah perut dari Suwardi untuk bisa melonggarkan tangan dari Suwardi. Kita lihat di sini. Seharusnya Suwardi akan melakukan ini sebagai transisi untuk melakukan submission selanjutnya. Iya, bisa melakukan sweep, Bung. Iya. Atau juga butterfly di sini, bisa saja, Bung. Betul sekali, setidaknya ini bisa diceritakan sebagai transisi untuk dia melakukan reversal. Iya. Di bawah satu menit ronda keempat, championsi perang antara Suwardi di sudut merah melawan Aditya Ginting di sudut biru. Ini bisa membuat otot dari Suwardi fatig ya, Bung. Kita lihat Aditya Ginting masih bertahan di posisi yang sama. Torik sebagai corner Aditya Ginting. Bolak-balik melihat waktu, Bung. Masih terlisat 30 detik lagi, Bung. Kita lihat Mario juga memberikan instruksi untuk lebih tenang kepada Suwardi sebenarnya. Kita lihat sama-sama melihat timer Suwardi sepertinya. Bagaimana? Iya, 20 detik terakhir, Bung, di ronda keempat ini, Bung. Suwardi masih dalam posisi guleting choke kepada Aditya Ginting. 10 detik terakhir, Suwardi menahan Aditya Ginting. Bagaimana strategi di ronda kelima ini, Bung? Ya tidak, tidak cukup terjadi pressure karena semestinya...